Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bantuan dari Lembaga Suadaya Masyarakat atau Non-Government Organization International, NGO, tenaga ahli asing, relawan serta tenaga kesehatan tidak diterima. Bantuan negara asing yang diterima hanya berupa barang sumbangan dana yang dikirimkan melalui rekening PMI. Curubicara Kementerian Sosial Adi Karyono mengatakan bencana di Sulawesi Tengah belum dinyatakan menjadi bencana nasional. Dan pemerintah saat ini masih dalam fokus untuk mengevakuasi dan melakukan pendataan jumlah korban serta pemberian bantuan. Untuk bantuan negara asing, Kementerian Sosial mencatat sudah ada 11 NGO yang akan memberikan bantuan ke Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk bantuan yang bersifat dari pemerintah asing, untuk pemerintah Indonesia hanya boleh untuk transportasi udara, penyediaan air bersih, tenda logistik, dan generator set atau genset. Untuk yang INGO, pormas asing, itu tidak boleh personil ekspertnya, tenaga ahlinya datang ke Indonesia atau ke lokasi. Mungkin kalau Indonesia bisa ya, tapi ke lokasi. Yang bisa diberikan bantuan hanya berupa uang melalui rekening PMI. Jadi nanti tidak ada orang asing yang ekspert dari masing-masing INGO maupun tentara maupun rescue. Dan itu pun kalaupun ada orang dengan alatnya itu dibatasi waktu. Terima kasih telah menonton!